Sialan, apa-apaan ini? Apa yang dia katakan sebelumnya sangat bagus sehingga dia mendorong kita untuk mati. Akibatnya, dia melarikan diri lebih cepat dari siapapun. Penguasa langit cerah melarikan diri ke tepi susunan pedang dan bersumpah dalam hatinya. Melihat, Ji Tian Xing dengan mudah menembus cahaya pedang langit, tanpa hambatan apapun, segera dikejar. Penguasa kingkong penuh dengan keputusasaan, dan membuat keputusan dengan hati yang keras. Dia menyalakan darah Tuhan, meledakan aturan dan ketuhanan pola keilahian, dan membuat tabu. Langit kosong dan langit kacau. Tiba-tiba, dia berlumuran darah, dikelilingi oleh garis hukum yang padat. Dia seperti pedang api, kecepatannya meningkat lebih dari tiga kali lipat, dan dia bergegas ke tepi susunan pedang dengan gila-gilaan. Sepanjang jalan, bintang-bintang dan pedang yang terbang di seluruh langit ditabrak olehnya. Meskipun ada bekas luka dan darah di tubuhnya. Tapi seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit dan kehilangan akal sehatnya, dia bergegas ke tepi susunan pedang dengan sembarangan. Kekuatan sihir tabu ini, setelah dipraktikan, dapat membuatnya tiga kali lebih kuat, tak terkalahkan. Tapi harganya juga sangat mahal. Dia telah memorbankan keterampilannya selama 2000 tahun, dan ada 18 pola hukum ilahi. Dibutuhkan setidaknya 3000 tahun kerja keras untuk menebusnya. Tapi dia berada di ambang keputus asaan dan tidak peduli. Apa yang lebih penting daripada hidup? Jitian Singh melihat penguasa wilayah langit cerah mengerahkan kekuatan sihir tabunya, dan kecepatannya meningkat tiga kali lipat, jadi dia berhenti mengejar. Bagaimanapun juga, utusan Dewa Bayangan telah melarikan diri ke tepi susunan pedang, dan telah masuk ke dalam jepit rambut yang rusak untuk menyerang penghalang susunan pedang. Bang! Dia mendesak jepit rambut yang patah itu dengan seluruh kekuatannya, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan menghantam dinding cahaya susunan pedang dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Di tengah kebisingan yang keras, dinding tipis susunan pedang yang menutupi langit bergetar hebat dan retak terbuka. Jepit rambut yang patah juga bergetar hebat, menyinari cahaya langit. Meskipun, Dewa Pemotong Bayangan juga dikejutkan oleh Qi dan Darah, dan matanya penuh bintang. Tapi ketika dia melihat celah di dinding cahaya susunan pedang, dia menjadi bersemangat dan menabraknya dengan lebih ceroboh. Hahaha, tidak peduli seberapa besar kekuatannya ditingkatkan, susunan pedang ini tidak akan menjadi susunan Dewa kelas atas tingkat raja. Dengan jepit rambutku yang patah, aku masih bisa keluar dari susunan pedang. Dan dengan ceroboh mengeluarkan kekuatannya secara ekstrim. Melihat pemandangan ini, Jitiansing dengan cepat bergerak melewatinya dan mencegat Dewa Bayangan. Aku belum menerobos terakhir kali, jadi kamu bisa melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri kali ini. Suara mimpi Jitiansing begitu dingin sehingga dia mengayunkan pedangnya dan membunuh siang Bangkong Chai. Pedang kehancuran. Dia menyerapnya. Kekuatan dunia lima elemen, memegang pedang di kedua tangannya, dia memotong pedang emas dengan panjang ribuan mil. Pedang ini memiliki kekuatan untuk membuka dunia, memotong ruang dan menghancurkan dunia. Seperti yang suci pedang matahari yang terik, ia menebas dengan kekuatan menghancurkan segalanya, membuat seluruh susunan pedang berkilauan dengan emas Dewa. Pemotong bayangan melupakan segalanya dan berusaha sekuat tenaga untuk mendorong jepit rambut yang patah itu agar mengenai dinding cahaya susunan pedang. Melihat ini, jepit rambut yang patah masih ribuan kaki jauhnya dari dinding cahaya susunan pedang, dan akan bertabrakan dengannya. Pada saat ini, pedang pemusnahan jatuh dari langit dan memotong jepit rambut udara yang rusak. Boom! Raungan yang sebanding dengan guntur sembilan hari mengguncang seluruh dunia dan meledak dalam susunan pedang. Jepit rambut terbang, terbang lebih cepat dari kecepatan cahaya, dipotong dipinggang oleh pedang suci dan terbang dengan keras. Itu tidak hanya tidak mengenai dinding cahaya susunan pedang, tetapi juga berguling ratusan kali, menghancurkan ratusan bintang dan pedang raksasa di sepanjang jalan, dan akhirnya jatuh sejauh 5.000 mil. Saat berhenti, cahaya terang di permukaan akan pecah. Jepit rambut itu tenggelam dalam di tengah jepit rambut, dan kedua ujungnya miring ke atas, dan pinggangnya hampir terpotong. Untungnya, itu adalah artefak tingkat raja, jadi bisa dilestarikan, tapi rusak parah. Jika itu adalah artefak tingkat raja, itu akan dipotong menjadi dua bagian atau bahkan dipecah menjadi terak. Melihat pemandangan ini, penguasa langit cerah sangat ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya Tuhan, itu artefak tingkat raja. Pedang dewa pedang tadi begitu kuat. Bukankah dia jatuh ke alam kekuatan? Kenapa masih menjadi raja? Reaksi pertama penguasa King Kong adalah Jitiansing masih menjadi raja para dewa, jadi dia bisa menghancurkan jepit rambut udara yang patah dengan pedang. Tidak ada yang bisa melakukannya jika bukan karena raja. Di jepit rambut kosong yang rusak, pemenggalan bayangan di penggal, mengeluarkan darah dari tujuh lubang dan pusing. Dia juga sangat ketakutan, dan meraum dengan putus asa, kursi jepit rambut kosong yang patah ini, bagaimana bisa tidak berhenti. Terakhir kali, Jitiansing tidak punya pilihan selain mematahkan jepit rambut yang kosong. Jangan bilang sulit mengejar jepit rambut yang patah. Kali ini, Jitiansing memotong jepit rambut yang kosong dengan pedang, hampir memotong pinggangnya. Mengapa Tuhan yang melihatnya tidak ingin mati? Cai kosong yang rusak adalah kepercayaan dan kartu kehidupan terbesarnya. Sekarang, kartu penyelamat hidup tidak berfungsi. Dia juga melihat akhir hidupnya sendiri. Jitiansing membawa pedang penguburan dan terbang menuju jepit rambut udara yang patah. Dia juga mengerutkan kening dan tampak murung. Dia berpikir dalam diam, saya telah menerobos ke Raja Paradewa Tengah dan menggunakan pedang untuk menghancurkan dunia, tetapi saya belum memotong jepit rambut yang kosong. Tampaknya jepit rambut yang patah lebih kuat daripada jepit rambut tingkat raja. Biasa artefak kelas atas. Jika satu pedang tidak dapat melakukannya, maka dua. Ide itu terlintas di benaknya. Jitiansing terbang ke atas jepit rambut udara yang rusak dan menebasnya lagi dengan pedangnya. Pedang kehancuran. Sekali lagi, dia mengeluarkan kekuatan pedang emas. Semangat memotong bayangan penuh ketakutan, dan jiwa orang mati muncul. Dia tidak peduli dengan lukanya sendiri, jadi dia dengan cepat memanipulasi susunan ilahi untuk mengendalikan jepit rambut kosong yang rusak untuk melarikan diri. Namun, kedua belah pihak terlalu dekat. Sebelum jepit rambut itu terbang, dia dipukul lagi oleh pedang suci. Klik. Pedang suci itu masih terbelah di tengah jepit rambut yang patah. Penyok dalam pada potongannya akurat. Kali ini, jepit rambut yang patah tidak tahan lagi dan langsung terbelah menjadi dua bagian. Dengan suara kresek, dua potong jepit rambut patah terlempar ke kedua sisi. Rekahan yang rapi, terus-menerus mengalir keluar dari kekuatan yang dahsyat, menyebarkan batu dewa dan segala jenis puing. Bahkan utusan hantu yang bersembunyi di jepit rambut udara yang rusak terlempar oleh kekuatan tumbukan yang sangat besar dan berguling melintasi langit. Tanpa menunggu dia berdiri teguh, Jitiansing membunuhnya lagi dengan pedang. Potong bayangannya, kamu tidak ingin melarikan diri lagi kali ini, mati saja. Jitiansing meminumnya dengan dingin, mengayunkan pedangnya dan memotong lagi dan lagi, memancarkan cahaya pedang menyilaukan yang menutupi langit dan matahari. Dewa pemotong bayangan, yang terluka parah, hanya bisa menggunakan pedangnya untuk melawan. Gemerincing. Bang, bang, bang. Setelah serangkaian suara teredam, utusan dewa bayangan dikalahkan oleh Jitiansing, dan pedangnya dipotong. Kemudian, lebih dari sepuluh pedang ada di tubuhnya, dan tubuhnya hancur berkeping-keping di tempat, menumpahkan darah ke seluruh langit. Setelah tubuhnya hancur, rohnya lari karena panik. Namun, susunan pedang sutian masih utuh, dan bahkan jepit rambut kosong yang patah pun tidak dapat menembusnya. Bagaimana keilahiannya bisa lepas? Setelah menghindari dua pedang Jitiansing, dia jatuh ke dalam situasi putus asa dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Bersamaan dengan pedang ketiga Jitiansing, rohnya akhirnya hancur dan ditebas ke langit. 3512. Dewa bayangan juga terbunuh. Meskipun dia memiliki artefak tingkat raja seperti jepit rambut kosong yang rusak, dia hanya memiliki dua gerakan lagi. Di formasi pedang sutian, hanya Jitiansing dan Master Domain Kingkong yang tersisa. Suwa. Dengan lambayan tangannya yang besar, Jitiansing menyingkirkan pecahan roh dewa bayangan. Tentu saja, ada juga cincin luar angkasa, pedang tingkat raja, dan jepit rambut udara patah. Bagi Jitiansing, harta apapun yang dimiliki Raja Tuhan berguna. Misalnya, jepit rambut patah menjadi dua adalah artefak tingkat raja, yang dapat dimakan dan disempurnakan oleh Bu Tiansu. Kemudian diubah menjadi kekuatan ilahi yang tak ada habisnya untuk meningkatkan kekuatan Jitiansing atau memelihara dunia lima elemen. Ini juga merupakan panen. Jitiansing menyingkirkan pecahan roh dewa bayangan, dan matanya tertuju pada penguasa wilayah langit cerah. Pada saat ini, penguasa wilayah langit cerah masih dalam keadaan gila, seluruh tubuhnya terbakar api darah, dan dikelilingi oleh garis hukum ilahi. Kekuatannya telah melonjak ke segala arah, setidaknya tiga kali lipat. Namun, dia baru saja menabrak dinding cahaya susunan pedang dengan seluruh kekuatannya sekarang. Dia hanya membuat beberapa retakan di dinding cahaya, tapi gagal menembus susunan pedang. Dia bangkit kembali dengan keras, ki dan darahnya berlawanan, dan mulut serta hidungnya terus menyemprotkan darah. Tapi sepertinya dia tidak menyadari rasa sakitnya. Dia pecah lagi dan berlari ke dinding cahaya susunan pedang dengan sembarangan. Melihat pemandangan ini, Jitiansing berteriak, putusan dewa bayangan sudah mati, tidak ada yang akan menerima perintah untuk menindas Anda. Jika Anda bersedia menyerah, serahkan kursi ini. Saya dapat menyelamatkan Anda dari kematian. Jitiansing benar-benar tergerak oleh gagasan untuk menaklukkan penguasa wilayah langit cerah. Dia setidaknya adalah dewa yang unggul, dan efektivitas tempurnya lebih baik daripada Yangke dan Ceoxingyu. Tapi sayang sekali alasan utama wilayah udara bersih tidak dihargai. Hahaha biarpun aku mati di sini, aku tidak akan pernah tunduk padamu. Anda adalah dewa pedang, musuh hidup dan mati dewa Shuro. Segera, Anda akan dikelilingi oleh puluhan dewa dan tidak akan ada tempat untuk mati. Saat ini, aku pasrah dan tunduk padamu. Aku tidak hanya akan menguburmu, tapi juga menanggung reputasimu selamanya. Ketika saatnya tiba, tidak hanya istri dan anak-anak saya, keluarganya, serta semua kerabat dan teman-temannya yang akan terlibat. Dewa pedang, kamu mati karena hati ini. Penguasa wilayah langit cerah berlumuran darah dan suaranya serak dan mengeram. Jelas sekali, dia bertekad untuk mati daripada menurut. Jitiansing juga sangat tidak berdaya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kamu, orang ini, harus melihat secara menyeluruh dan melihat dalam jangka panjang. Karena kamu bersikeras untuk mati, jangan salahkan saya karena tidak memberi kamu kesempatan. Jitiansing tidak pernah menjadi orang yang ragu-ragu dan berwawasan ke depan. Meskipun demikian, dia memberikan kejelasan kepada tuan rumah wilayah udara tersebut, ingin menghapusnya. Namun jelas penguasa wilayah udara menolak. Dia tidak bicara omong kosong lagi. Dia langsung membunuhnya dengan mengayunkan pedang. Tianlong bangga dengan dunia. Pedang pertama, seperti naga emas suci, jatuh dari langit dan mengenai penguasa King Air Space. Darah dan api meledak ke langit, hukum dan pola ilahi yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan daging penguasa langit cerah hancur berkeping-keping. Semangat lemahnya terbang di langit seperti lalat tanpa kepala. Pedang itu patah sembilan hari. Jitiansing kembali mengayunkan pedang keduanya. Cahaya pedang yang terang, seperti fajar yang membelah malam, menusuk dewa langit cerah. Klik. Dalam suara berderak yang jelas, lebih dari 20 keping fragmen status dewa meledak. Tuan domain langit cerah, musim gugur. Pertempuran telah berakhir. Jitiansing melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya kemasan ke seluruh langit. Semua potongan patung Tuhan, pedang ajaib, dan cincin luar angkasa yang dibungkus di bagian utama wilayah udara jernih dikumpulkan kembali di depannya. Arrai pedang Zutian berhenti bekerja dan semuanya menjadi sunyi. Jitiansing membersihkan medan perang, mengambil beberapa artefak dan baju besi tingkat raja, dan kemudian membunuh susunan pedang langit sepenuhnya. Suwa. Kemudian, dia masuk ke dalam pedang penguburan dan membiarkan hari penguburan terus terbang ke selatan. Hari pemakaman menjadi sedikit tidak nyaman, dan dia bertanya, lanjutkan ke selatan. Jin Suang dan Lusinan Dewa datang dari segala arah. Tidakkah kita akan mengubah arah? Jitiansing berkata dengan tenang, Anda juga mengatakan bahwa mereka datang dari segala arah, dan jumlahnya banyak. Tidak peduli bagaimana kita mengubah arah, kita selalu berada di wilayah-wilayah Tianan, dan tidak mungkin untuk melarikan diri dari pengepungan. Lebih baik. Menerobos lingkaran sebelum mempercepat. Baiklah. Titik petik dua. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang mengubur surga, jadi kita hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Dunia dalam pedang. Jitiansing mempersembahkan korban pada pagoda sembilan hari dan sepuluh juwe, dan bergegas memutar waktu dan ruang. Waktu sangat mendesak, jadi dia tidak ingin memeriksa situasi budidaya masyarakat dan segera mengambil rampasan perang. Ada empat cincin luar angkasa, empat artefak tingkat raja tingkat menengah yang utuh, lima artefak tingkat raja tingkat menengah yang rusak, dan satu artefak tingkat raja tingkat atas yang rusak jepit rambut kosong yang rusak. Tentu saja, ada ratusan keping keilahian. Jitiansing mempertimbangkan sejenak, lalu menggunakan kekuatan Tianzu untuk memicu pusaran cahaya putih. Suwa. Dalam sekejap mata, lima buah artefak tingkat raja yang rusak dan jepit rambut kosong yang rusak semuanya ditelan oleh Bu Tiansu. Selanjutnya, Mendiansu akan mengubah produk raja ini menjadi kekuatan tak terbatas. Satu bagian akan digunakan untuk memperkuat kekuatan Jitiansing, dan bagian lainnya akan dikirim ke dunia lima elemen. Tentu saja, setelah perluasan dan penguatan dunia lima elemen, kekuatan Jitiansing juga akan menjadi lebih kuat. Sangat disayangkan bahwa empat artefak tingkat raja yang sempurna ditelan oleh Bu Tiansu. Jitiansing memutuskan untuk tinggal dan memberikannya kepada Giyok Cheo Xing, Yang Ke, Laner dan Bai Long. Setidaknya, hal itu dapat meningkatkan efektivitas tempur mereka sampai batas tertentu. Artefak Yu Nyao dan Jike tentu saja harus disempurnakan sendiri. Selanjutnya, Jitiansing memeriksa empat cincin luar angkasa dan menghitung sumber daya budidaya di dalamnya. Dua jam kemudian, dia akan selesai menghitung. Ternyata itu sedikit di luar dugaannya. Dia berpikir bahwa utusan Dewa Bayangan dan tiga penguasa domen tidak memiliki banyak kekayaan. Jika seseorang menyumbangkan hingga ratusan miliar sumber daya batu, dia akan puas. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketiga master domain telah mengumpulkan lebih dari 200 miliar sumber daya batu dewa di cincin luar angkasa mereka. Segala jenis batu dewa, batu mulia, emas, dan material telah ditumpuk di pegunungan, dan pil ajaib, tulisan ajaib, dan jimat yang tak terhitung jumlahnya juga tak terhitung banyaknya. Bahkan, di beberapa cincin luar angkasa, ada banyak artefak tingkat raja yang lebih rendah dan pil dewa. Hanya cincin luar angkasa dari tiga master domain yang menyumbangkan 700 miliar sumber daya batu dewa kepada Jitiansing. Namun, Jitiansing merasa lega ketika memikirkannya dengan hati-hati. Wilayah tiga pemilik domain adalah tempat makmur di bagian tengah benua Hautian. Ada berbagai macam sumber harta karun. Belum lagi dewa bayangan. Ia adalah orang berpangkat tinggi dan berkuasa yang pandai membentuk partai politik untuk kepentingan pribadi. Kekayaannya jauh melebihi pemilik domain biasa. Cincin luar angkasanya, akumulasi sumber daya budidaya, nilainya lebih dari 300 miliar. Perang ini telah membuat Jitiansing kaya dalam semalam, menambah triliunan sumber daya secara tiba-tiba. Setelah menghitung empat cincin luar angkasa, dia mengeluarkan beberapa pil ajaib tingkat raja, artefak, naskah ajaib, dan jimat. Harta ini akan digunakan oleh dia dan semua orang di masa depan. Untuk sumber daya budidaya lainnya, dia hanya menyimpan sekitar 300 miliar yuan, dan sisanya diberikan kepada Bu Tian Zhu untuk ditelan. 3.513 Jitiansing sangat jelas. Jika dia ingin terus meningkatkan kekuatannya, dia tidak hanya harus meningkatkan wilayahnya secepat mungkin. Ia juga harus mengembangkan dunia lima elemen, agar dunia lima elemen dapat berkembang pesat. Bagaimanapun, ia terintegrasi dengan lima elemen dunia, berbagi kemakmuran dan saling kehilangan. Setelah menangani rampasan, Jitiansing mengambil ratusan keping dewa dan mulai berlatih dalam pengasingan. Dia menggunakan kekuatan supernatural yang melahap untuk dengan cepat memurnikan bagian-bagian keilahian, dari mana dia memilih hukum Sinto yang tepat untuk menghilangkan dan menyempurnakannya. Saat ini, ia memiliki 480 jenis hukum Sinto, yang tidak jauh dari 500. Begitu ia menguasai jumlah aturan hingga mencapai 500, akan terjadi lompatan kualitatif, dan kekuatannya pasti akan meningkat. Saat Jitiansing menyempurnakan bagian dari status keilahiannya, dia berpikir dalam benaknya, paling lama dalam 4 atau 5 hari, hari penguburan akan tiba di ujung paling selatan benua Hautian dan memasuki wilayah Laut Xiaolong. Jin Suang dan banyak. Lainnya para dewa harus ditutup dalam 3 hari, dan memblokir hari-hari penguburan. Dengan kata lain, saya hanya memiliki waktu latihan 5 bulan di ruang waktu yang terdistorsi. Dalam 5 bulan, sempurnakan fragmen dari 4 dewa yang kuat. Di masa lalu, ini adalah tugas yang sulit untuk diselesaikan. Namun, Jitiansing harus menyelesaikan tugasnya meskipun situasinya sulit. Dia harus meningkatkan kemampuannya sebelum pengepungan ditutup. Meski ada spekulasi dan penilaian di benaknya, ia tidak terlalu khawatir dengan bahaya yang akan dihadapi. Tapi gagasan itu hanya spekulasi, dan dia tidak bisa menjaminnya. Oleh karena itu, ia tetap ingin meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin, daripada mementingkan keselamatannya pada gagasan itu. Dalam 6 bulan terakhir, Hao Tian sudah lama tidak lagi tenang dan menjadi bergejolak. Karena Jitiansing pergi jauh ke selatan dan membunuh banyak raja dewa, penguasa domain, dan utusan, dia ditakdirkan untuk menjadi terkenal karena Hao Tian. Secara khusus, beberapa utusan dewa memobilisasi banyak master domain dan dewa untuk mengepung Jitiansing, yang telah mengganggu lusinan wilayah. Banyak pihak yang khawatir dengan situasi ini. Seperti yang diketahui banyak orang kuat, beberapa utusan dan sejumlah besar dewa yang kuat akan menyelesaikan pengepungan di wilayah Tianan dan akhirnya membunuh pengkhianat Tiansing. Dan sebulan yang lalu, berita lain yang mengejutkan mata semua orang menyebar di Hao Tian. Pengkhianat Tiansing yang mendominasi dan melanggar hukum itu adalah dewa pedang yang jatuh ribuan tahun yang lalu. Siapakah dewa pedang itu? Ribuan tahun yang lalu, ia diakui sebagai orang kuat pertama. Dengan satu pedang, dia menundukkan teror para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Padahal dia terjatuh di luar angkasa. Namun ia baru terjatuh selama seribu tahun, pamornya masih belum turun, masih memiliki daya jerah yang kuat. Semua yang pernah mendengar namanya tahu bahwa dewa pedang telah kembali. Selain itu, pedang besar Kaisar Hao Jing membuat keributan di negeri ini. Dia menyatakan perang terhadap dewa Shuro. Sebuah batu menimbulkan gelombang. Sebulan yang lalu, berita mengejutkan ini tersebar luas di antara dewa-dewa kuat yang tak terhitung jumlahnya. Khususnya, klan besar kuno sangat terkejut dengan berita tersebut, sulit dipercaya. Namun, ketika mereka sadar kembali, mereka semua mengeluarkan kegembiraan, keterkejutan, dan sorakan gembira. Banyak orang menanyakan informasi spesifik kepada orang-orang Jiang tentang kejadian tersebut. Dan lebih banyak klan kuno, semuanya bergegas mengadakan pertemuan darurat untuk membahas tindakan pencegahan. Bagian tengah benua Hautian. Gua Dewa Phoenix, ruang konferensi yang megah. Lebih dari selusin Raja Tuhan yang berkuasa berkumpul untuk membahas masalah-masalah besar. Patriark, semua klan kuno tergerak oleh angin. Apakah kita ingin bertarung? Keberadaan Bai Feng masih belum diketahui. Itu pasti di tangan Dewa Pedang. Tentu saja, kita harus menyelamatkan Bai Feng. Mengapa Dewa Pedang tidak membunuh Bai Feng? Bahkan seribu tahun yang lalu, Dewa Pedang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Phoenix kita, dan tidak ada kebencian yang mendalam terhadapnya. Karena Dewa Pedang tidak membunuh Bai Feng, dia tidak membunuh Bai Feng. Tidak perlu mengkhawatirkan hidupnya untuk saat ini. Tentu saja, kita akan pergi ke wilayah Tianan. Saya setuju dengan keputusan Bapak Bangsa bahwa apapun yang terjadi, kami akan pergi dan melihat-lihat. Setidaknya, kita harus melihat dengan mata kepala sendiri, apakah Dewa Pedang benar-benar dibangkitkan. Di barat Laut Hautian, bertarung melawan Dong Tian juga terjadi di ruang konferensi. Lebih dari selusin orang kuat dari enam alam Raja Dewa berkumpul di aula untuk membahas tindakan pencegahan, dan segala macam komentar memenuhi telinga. Rekan-rekan wargaku, apakah kamu ingat Dewa Pedang yang mengalahkan Dewa Perang kita ribuan tahun yang lalu? Tentu saja, aku ingat bulan-bulan itu. Putra Dewa Perang tidak akan pernah melupakannya. Meskipun kita tidak tahu mengapa Dewa Pedang, yang telah jatuh selama ribuan tahun, bangkit dari kematian. Tetapi orang-orang Jiang dapat mengkonfirmasi berita tersebut, dan kita tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Jin Suang, wakil komandan utusan inspeksi, telah mengumpulkan lusinan Dewa yang kuat dan mencoba membunuh Dewa Pedang. Dewa Pedang sedang berlari ke selatan. Diperkirakan dia akan dihentikan di wilayah Tianan. Patriark, kami semua menuruti keputusanmu. Ayo pergi ke wilayah Tianan bersama-sama. Pokoknya, kita harus melihat dengan mata kepala sendiri apakah Dewa Pedang benar-benar terlahir kembali. Di Tenggara Tanah Hao Tian. Blue Dong Tian, Aula Pertemuan Klan Lan. Adegan yang sama kemunculan kembali. Lebih dari selusin tetua keluarga Lan, pelindung Dharma, dan orang kuat sedang membicarakan tentang Dewa Pedang. Setelah beberapa diskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk mengirim lima Dewa kuat ke wilayah Tianan untuk menyelidiki situasinya. Hampir pada saat yang bersamaan. Su Bailian, pemimpin Sekte Kuno Bailian, yang tidak meninggalkan gua selama ribuan tahun, juga bergegas ke selatan bersama enam Dewa yang kuat. Bagaimanapun, pemberontak Tian Xing, yaitu Tangan Dewa Pedang, memegang peta struktur Palu Dewa Pemurnian berganda. Hal ini terkait dengan Dewa Zen Zhong dari Sekolah Kuno Bailian. Tentu saja, Su Bailian harus pergi ke sana sendiri. Adegan serupa masih dipentaskan di dalam gua. Lebih dari separuh Klan Kuno mengirim beberapa Dewa kuat ke selatan. Tentu saja. Hal ini terjadi lebih dari 20 hari yang lalu. Sejak Jitian Xing membunuh utusan hantu, wilayah Tianan telah memicu badai yang mengejutkan. Tempat jatuhnya utusan Dewa Bayangan segera diketahui oleh Jin Suang dan dewa lainnya. Dari sini, banyak dewa juga menyimpulkan lokasi umum Jitian Xing. Pengepungan puluhan dewa mempercepat penutupannya. Sua. Matahari bersinar tinggi, dan pedang melesat melintasi awan. Dalam tiga hari terakhir, pedang pengeburan pergi ke selatan tanpa dicegat oleh siapapun. Ia telah sampai di ujung selatan wilayah Tianan. Dan, suatu hari nanti, bisa memasuki wilayah Laut Siaolong. Betapa aku berharap hari berikutnya akan sedamai sebelumnya. Namun mereka memahami bahwa hal itu tidak mungkin. Saatnya untuk datang. Wah, wah, wah tiba. Tiba, langit di atas lautan awan ribuan mil jauhnya dari selatan, menyinari cahaya ilahi yang berwarna-warni. Setidaknya ada enam sosok Raja Dewa yang kuat, muncul dalam barisan di atas lautan awan. Hari pemakaman segera menyadari bahwa para dewa dan raja yang membunuh dewa pedang akan datang. Ia dengan cepat menyesuaikan arahnya dan terbang ke Tenggara. Namun, di Tenggara Lautan Awan, ada juga beberapa cahaya yang menyelaukan. Melihat adegan ini, surga pemakaman tidak bisa menahan nafas. Bagaimanapun, akan ada pertempuran yang menentukan. 3514. Pada saat itu, Dewa Pedang melintasi alam ilahi dan tidak ada bandingannya di dunia. Seberapa tajam pedang penguburan itu, ia tidak memperhatikan para dewa dan raja. Terutama mereka yang berada di dewa menengah dan tinggi, di matanya lemah, terak. Namun pada saat itu, sekarang Jitiansing hanyalah raja dewa tingkat menengah, dan itu hanya artefak tingkat raja. Melihat di langit selatan dan Tenggara, ada banyak sekali dewa sakti yang menghalangi jalan, sehingga hanya bisa berbalik dan lari ke barat daya. Merupakan pilihan paling bijak untuk menghindari keunggulan dan menunggu kesempatan untuk menerobos. Ia benar-benar percaya bahwa selama Jitiansing diberi waktu beberapa dekade lagi, dia dapat kembali ke puncak. Pada saat itu, selain lima kaisar, Jitiansing masih ada, dan kekuatan ketujuh utusan inspeksi ini lebih kuat daripada banyak dewa di lapangan. Hanya dua orang yang merupakan raja dewa tengah dari enam alam, dan lima lainnya adalah raja dewa tengah. Dan yang paling kuat tentu saja adalah Jinsuang dari Shen Wangjing. Melihat kedatangan Jinsuang dan tujuh utusan inspeksi, 21 raja dewa yang mengelilingi pemakaman Tianjian merasa lega dan membungkuk berturut-turut. Lihat wakil komandan. Jinsuang melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepada orang-orang agar dimaafkan. Dia memandangi pedang penguburan dengan kebencian di matanya, dan berkata dengan senyum muram, Dewa pedang, kamu tidak bisa melarikan diri. Percuma menjadi kura-kura dengan kepala menciut. 3515. Meskipun demikian, Jinsuang mengetahui dari utusan dewa bayangan bahwa Tianjian yang memberontak adalah dewa pedang. Para kepala suku dan tetua klanjiang juga dapat membuktikan hal ini. Namun nyatanya, Jinsuang sulit mempercayai hasilnya. Itu aneh. Seribu tahun yang lalu, dia pergi bersama Raja Shuro dan bergandengan tangan dengan empat dewa tertinggi lainnya untuk memusnahkan dewa pedang. Di luar angkasa, dia melihat dewa pedang jatuh dan menghilang. Jangan katakan tubuh Tuhan berubah menjadi bubuk, bahkan Ruh pun hancur berkeping-keping dan berserakan di kehampaan. Benar-benar mati, tidak bisa mati lagi. Bagaimana Jinsuang bisa percaya bahwa dewa pedang telah kembali? Dia tidak akan percaya jika dia tidak melihat dewa pedang dengan matanya sendiri. 7 utusan dan 21 dewa dan raja memiliki gagasan yang sama. Meski kebanyakan dari mereka belum pernah melihat dewa pedang dengan mata kepala sendiri. Tapi mereka tidak percaya dewa pedang yang dibunuh oleh 5 kaisar bisa bertahan. Melihat pedang penguburan itu tergantung di langit, tidak ada gerakan. Jinsuang tidak bisa menahan cemberutnya. Dela pedang, kamu pengecut, apakah kamu harus menghancurkan pedang penguburan dan menemukanmu dengan tanganmu sendiri? Kesabaran Jinsuang terbatas dan dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia melihat ke 7 utusan di belakangnya dan mengedipkan mata ke arah mereka. 7 utusan, bertemu satu sama lain, segera mengorbankan senjata sihir mereka. Tubuh mereka penuh dengan kekuatan ilahi yang ganas dan siap untuk menyerang pedang penguburan. Pada saat ini, cahaya putih muncul dari pedang penguburan. Suwa. Dalam cahaya yang berkelap kelip, Jitian Singh, mengenakan jubah bermotif awan putih, muncul di langit. Saat ini, dia terlihat sama seperti 3 hari yang lalu. Namun, dia berada dalam distorsi ruang dan waktu, pintu tertutup berlatih selama 5 bulan penuh. Sungguh mengembirakan bahwa dia akhirnya menyempurnakan pecahan 4 dewa dalam waktu 150 hari. Pada saat yang sama, jumlah hukum Sinto yang dikuasainya juga telah menembus 500, mencapai 508. Jumlah yang sangat mengerikan hanya bisa dicapai oleh raja dewa tertinggi dari 8 alam. Fragmen dari 4 dewa membuat Jitian Singh memperoleh banyak keuntungan dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Selain itu, Bu Tian Zhu juga menyempurnakan beberapa artefak tingkat raja dan ratusan miliar sumber daya, memberi dia dan dunia 5 elemen kekuatan ilahi yang sangat besar. Sekarang tingkat kekuatan Jitian Singh telah mencapai tahap tengah dari 4 tingkat negara bagian Shen Wang. Efektivitas tempurnya juga meningkat sekitar 2 kali lipat dari sebelumnya. Namun, hanya dia yang mengetahui semuanya. Dia berdiri dengan bangga di langit dengan tangan di belakangnya, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya memancarkan keagungan dan kekuatan mendominasi dalam memandang dunia. Saat ini, terjadi keheningan antara langit dan bumi, seolah-olah udara telah membeku. 28 dewa dan Jinsuang menahan nafas dan memusatkan perhatian padanya. Mata semua orang membelalak, dengan ekspresi kaget dan tidak percaya. Berbagai macam ide pun muncul di benak masyarakat. Benar saja, dia adalah dewa pedang. Dibandingkan dengan ribuan tahun yang lalu, penampilan, penampilan, dan temperamennya 80 persen mirip. Luar biasa! Dewa pedang benar-benar terlahir kembali. Yah meskipun dia adalah dewa pedang, kekuatan dan nafasnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tepat! Ketika ekspresi orang-orang berbeda, dia menatap Jitiansing. Jitiansing melirik Jinsuang dan mencibir padanya. Pengecut! Siapa yang terburu-buru melarikan diri dan berteriak minta tolong kepada Raja Shuro? Siapa? Demi menyelamatkan nyawanya, yang membiarkan saudaranya menghentikan pedangnya yang fatal untuk dirinya sendiri. Berbicara tentang ini, Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mencemoh, Jinsuang, setelah seribu tahun, kamu masih kejam dan bengis, tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Jinsuang juga sangat kuat sekarang. Dia ingin mempermalukan dewa pedang di didepan banyak dewa. Coba bayangkan bahwa ini adalah waktu baginya untuk naik ke tingkat sedemikian rupa sehingga dia berdiri di puncak dunia dewa dan merupakan dewa pedang yang paling tiada tandingannya di dunia. Tapi dia tidak menyangka bahwa pedang. Itu Tuhan mengatakan hal yang paling memalukan begitu dia membuka mulutnya dan menusuk rasa sakit abadi di hatinya. Itu benar. Jinsuang memiliki saudara laki-laki bernama Jinyu. Kedua bersaudara itu memiliki perasaan yang dalam, tetapi kekuatan mereka tidak jauh dari satu sama lain. Mereka berdua mengabdi pada Raja Shuro. Namun, Jinsuang dirusak para oleh dewa pedang dan hampir terbunuh oleh pedang. Pada saat kritis, Jinsuang menipu adik laki-lakinya Jinyu dan membantunya memblokir pedang fatal. Akibatnya, Jinsuang selamat, tapi Jinyu kehilangan nyawanya di langit berbintang. Karena itu, Jinsuang membenci dewa pedang. Kematian Jinyu telah menjadi rasa sakit yang permanen di hatinya. Dia tidak akan pernah mengizinkan siapapun menyebutkannya, itu adalah tabunya. Sekarang, Jitiansing mengungkapkannya di depan umum. Lebih dari 20 dewa tertegun sejenak, menatap mata dan ekspresi Jinsuang, ada yang halus dan aneh. Wajah Jinsuang pucat, tubuhnya gemetar, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dewa pedang, jangan membuat tuduhan palsu terhadapku. Kakaku Jinyu mati di bawah pedang penguburanmu. Hari ini, aku ingin membalaskan dendam adikku, dan aku pasti akan mencabik-cabikmu. Jinsuang tidak akan mengakui kejahatan menipu miliknya adik laki-lakinya sampai mati demi dia. Dalam kemarahannya, dia bahkan lupa bahwa tujuan perjalanan ini adalah untuk menangkap dewa pedang hidup-hidup. Bersama-sama, bunuh dia. Aku ingin dia mati. Jalan matinya masih panjang, membuat tulang patah dan menjadi abu. Jinsuang mengeluarkan pisau ajaib es biru pucat, wajahnya muram dan histeris. Tanpa ragu-ragu, ketujuh utusan dan 21 Raja Dewa semuanya mengaum dan melancarkan pengepungan terhadap Jitian Sing. Pedang King Luan Liu Guang. Pedang Set Diok Naga Suan. Tinju Ajaib Suan Bing. Fu Tian Sen Sang. Bintang-bintangnya hilang. Peta Jalan Taik Suan. Ki Ki, salah satu dari 28 Raja Dewa yang kuat, meraum dan melambaikan semua jenis artefak tingkat raja, melepaskan cahaya ajaib dan bayangan yang menutupi langit dan matahari. Semuanya tak berani meremehkan musuh sembarangan. Mereka semua mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan sihir unik dengan menekan bagian bawah kotak. Bagaimanapun, musuh kuat yang mereka hadapi adalah Dewa Pedang yang berjalan sendirian di alam dewa. Dalam sekejap, dunia 50 ribu li diterangi oleh cahaya yang menyelaukan. Kekuatan ilahi dan ruang di area ini juga menjadi sangat tidak teratur. Jitian Sing tidak melawan, dewa dari kedua belah pihak belum bertabrakan, dan hukum Sinto yang kacau menekan langit dan bumi ini menjadi reruntuhan. Boom! Bumi berguncang dan bumi runtuh sejauh puluhan ribu mil. Langit cerah menjadi mendung seperti malam hari. Pemandangan saat ini seperti penghujung hari. Jitian Sing, memegang pedang penguburan langit, terkena cahaya kekuatan supernatural yang menutupi langit dan matahari. Itu seperti perahu di tengah laut yang ganas, yang akan terbalik. Jinsuang memegang pisau ajaib es dingin, berdiri di luar lingkaran pertempuran, memandang Jitian Sing yang kesepian, dengan gembira menatap ke langit dan tertawa. Hahaha Dewa Pedang, pada masa itu, Kaisar Dewa dapat membunuhmu dan membiarkanmu mati. Hari ini, kursi ini dapat membunuhmu lagi, membuat frustrasi tulang dan abumu. Masih ingin kembali ke puncak, temukan Tuhan di bawah mahkota balas dendam. Mimpi, jangan pernah. 3.516 Selama ribuan tahun, Jinsuang selalu menyesal. Dia ingin membunuh Dewa Pedang dengan tangannya sendiri, dan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk membalaskan dendam adiknya Jinyu. Namun, Dewa Pedang dibunuh oleh lima Kaisar. Penyesalan dan keinginannya tidak akan pernah terpenuhi. Namun, Dewa Bayangan memberitahunya bahwa Dewa Pedang telah bangkit dari kematian, dan kekuatannya semakin melemah. Sejak saat itu, Jinsuang sangat bersemangat. Dia bersumpah dalam diam bahwa dia akan mencapai keinginannya bagaimanapun juga. Pada saat ini, ini adalah kesempatan terbaiknya untuk memenuhi keinginannya dan membunuh Dewa Pedang sendiri untuk membalaskan dendam saudaranya. Melihat cahaya seni sihir jatuh dari langit, Jitiansing dikelilingi oleh 28 Raja Dewa, dan hampir hancur berkeping-keping. Jinsuang merasa sangat senang dan lega. Namun, pada saat serangan rakyat hendak meledakkan Zong Jitiansing. Tapi dia melakukan trik yang luar biasa. Langit tanpa batas. Jitiansing, yang ditakdirkan untuk mati, menghilang begitu saja. Bahkan tidak ada bayangan tersisa di tempat aslinya. Seluruh pribadinya menyatu dengan langit dan bumi sejauh 100 ribu li. Meskipun Jinsuang dan 28 Dewa bisa merasakan nafasnya, mereka tetap ada di dunia ini. Tapi dia menghilang begitu saja. Iya, itu hanya menghilang, bukan sembunyi-sembunyi. Boom, boom, boom. Puluhan kekuatan supernatural yang menghancurkan bumi dan langit, membombardir bumi dengan ganas dan mengeluarkan suara yang sangat besar yang mengguncang langit. Tiba-tiba, 50 ribu li gunung dan sungai, bumi terfragmentasi, seluruhnya terbalik. Sekilas, gunung dan sungai telah menghilang. Di ruang ini, hanya tersisa loes dan selokan tak berujung, dan langit ditutupi oleh debu tak berujung. Jelas, serangan 28 raja telah dikalahkan. Semua orang bisa merasakan bahwa jinafas tiansing ada di mana-mana, dan tidak ada perubahan atau pengaruh. Eh, bagaimana Dewa Pedang bisa menghilang? Tanda tanya petik 2, Wang, kita harus bisa bersembunyi di dalam nafasnya. Sialan, ini pasti merupakan skill penghindaran yang hebat, tapi kita tidak cukup kuat untuk menembusnya. Jangan anggap enteng. Blokir area ini. Jangan biarkan dia kabur. Jika kita tidak membunuhnya. Hari ini, kita semua akan mati jika dia membalas nanti. Lebih dari 20 dewa dan raja penuh keheranan dan berbisik, mencari jejak Jitiansing. Ekspresi Jin Frost juga sangat suram, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang tajam. Aneh, di mana dia bersembunyi. Aku dapat dengan jelas merasakan bahwa dia ada di area ini dan belum melarikan diri. Meskipun Jin Suang sudah lama berharap bahwa bahkan jika kekuatan Dewa Pedang jatuh, akan ada semua jenis keterampilan sihir, yang mana akan sangat sulit untuk ditangani. Tapi dia tidak menyangka metode Dewa Pedang begitu aneh. Tidak melakukan apapun, dan tiba-tiba menghilang. Nafasnya ada di dekatnya, tetapi semua orang tidak dapat menemukannya. Sihir macam apa ini? Waktu berlalu dengan tenang. Sepuluh, dua puluh, tiga puluh. Semuanya berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu Jitiansing. Para Dewa dan Raja ini tidak hanya mencari langit dan bumi dalam radius lima puluh ribu mil, tetapi juga menjelajahi beberapa tingkat ruang yang berbeda. Namun hasil akhirnya bukanlah apa-apa. Setelah seratus waktu istirahat, lebih dari dua puluh Dewa mengalami kerugian. Mereka harus memperluas area pencarian dan memblokade area seluas delapan puluh ribu mil. Jinsuang juga menggunakan segala macam cara, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak dapat berhenti berpikir secara mendalam. Banyak Dewa dan Raja memandangnya dan bertanya kepadanya secara berurutan, berharap dia bisa mendapatkan ide. Komandan, apa yang harus kita lakukan jika kita telah mencarinya sejauh delapan puluh ribu li dan gagal menemukannya? Komandan, ambil keputusan. Mendengar suara publik, Jinsuang mengerutkan kening dan berseru dengan suara bermartabat, jangan panik. Dia hanya bersembunyi sebentar dan belum meninggalkan area ini. Meskipun, untuk saat ini, kita tidak tahu kekuatan jahat apa yang ada di sana. Dia telah menggunakan. Tapi tujuannya jelas, untuk menunda waktu dan membiarkan kita mengacau. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah bergandengan tangan merapal mantra untuk memblokir area ini sehingga dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Bukankah dia menunda-nunda? Lalu kita akan menghabiskan waktu bersamanya. Bagaimanapun, kami memiliki bala bantuan yang tak terhitung jumlahnya, yang akan datang satu demi satu. Suatu hari, bahkan jika kita menghancurkan ruang angkasa sejauh seratus ribu mil, kita akan menemukannya. Meskipun, faktanya di depan semua orang adalah bahwa setiap orang tidak dapat melakukan apapun dengan Jitian Sing. Tapi saya tidak tahu mengapa, setelah mendengarkan kata-kata Jin Suang, mereka tidak merasa tertekan sama sekali. Sangat bersemangat dan penuh harapan, semangat kembali ke puncaknya. Semuanya penuh percaya diri dan bergandengan tangan untuk memblokir area tersebut. Jitian Sing dan seratus ribu mil langit dan bumi terintegrasi, bersembunyi di tempat yang tak terlihat. Dia mendengar reaksi semua orang dan kata-kata Jin Suang jelas. Dia mengerutkan kening dan khawatir. Jin Suang benar, dan mencapai titik kunci. Raja-raja ini bisa menunda, tapi dia tidak boleh menundanya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah setengah jam, dua atau tiga jam. Oleh karena itu, Jitian Sing hanya dapat mengubah strateginya. Karena mereka begitu gigi, mereka hanya bisa bertarung dengan darah dan bertarung keluar dari pengepungan. Akibatnya, Jitian Sing membangunkan semua orang di ruang dan waktu yang terdistorsi, serta pasangan Ceo Xing Yu di kapal Dewa Giyok. Sua, Sua-sua. Dalam sekejap mata, beberapa cahaya ilahi bersinar di langit, dan tiga dewa yang kuat muncul. Yan Ke, Cao Safir, dan Laner muncul pada saat yang sama. Mereka semua mengenakan baju besi ilahi kelas menengah milik raja dan bersikeras pada artefak raja kelas menengah. Kemudian, Yu Nyao dan Jitian Sing muncul pada saat yang sama. Yu Nyao, mengenakan baju besi bulan S tingkat raja dan memegang pedang matahari dan bulan di kedua tangannya, sangat sakral dan dingin. Sedangkan untuk Ciko. Dia masih dalam latihan pintu tertutup, berdampak pada momen terakhir alam dewa, Jitian Sing tidak mengganggunya. Selain itu, ada seorang raja dewa di pagoda sembilan hari dan sepuluh juhe. Raja Dewa Phoenix Putih Tujuh Alam. Namun sayang sekali Bai Feng dan Jitian Sing tidak berselisih, tetapi mereka tidak memiliki asal-muasal. Bahkan jika dia ditahan dalam waktu yang lama, keinginannya tetap teguh dan tidak tunduk pada Jitian Sing. Jitian Sing tidak mempedulikannya untuk saat ini, jadi dia bisa menanganinya nanti. Jin Suang dan 28 dewa sedang merapal mantra untuk memblokir langit dan bumi. Tiba-tiba melihat Jitian Sing dan yang lainnya muncul, semua orang terkejut dan penuh cemohan. Hahaha metode komandan sangat berguna, tetapi dewa pedang tidak bisa menahan nafas dan muncul atas inisiatifnya sendiri. Petik 2. Ya, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya mencoba yang terbaik untuk bertarung sampai mati. Yah, aku tidak menyangka bahwa pada saat itu, dewa pedang itu kuat dan kuat. Aku tidak tahu berapa banyak pahlawan yang mengikuti. Tapi sekarang, dia telah sampai pada situasi yang menyedihkan, dengan hanya beberapa tentara dan kepiting di sekelilingnya. Dewa pedang, kamu pernah menjadi yang paling kuat di dunia. Sekarang, kamu menyerah begitu saja dan menyerah, dan kamu dapat memiliki cara mati yang layak. Mengapa kamu harus berjuang untuk akhir tragedi itu? Banyak dewa yang mengejek Ji Tianxing. Namun Ji Tianxing tidak tergerak. Dia memimpin serangan dengan raungan kemarahan, memegang pedang pemakaman di tangannya. Membunuh. 3.517 Ji Tianxing bergegas keluar lebih dulu. Begitu dia bergerak, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menampilkan tubuh Tuan Tianlong dan meningkatkan efektivitas tempur sebanyak 6 kali lipat. Ia menjelma menjadi dewa raksasa dengan tinggi ribuan kaki. Dia memegang pedang penguburan besar dan menghancurkan 10 kekuatan sukses. Angkat naga itu dan potong langit. Dengan raungan amarah, dia memegang pedang pemakaman di kedua tangannya, dan memotong cahaya pedang emas sepanjang ribuan mil. Boom! Beberapa raja dewa terbelah dan terbang oleh cahaya pedang, dan langit dan bumi juga dihancurkan oleh cahaya pedang, menunjukkan retakan besar sepanjang 10 ribu mil. Jurang gelap, seperti jurang, membelah medan perang menjadi dua. Kemudian, Ji Tianxing menggunakan keterampilan sihir. Bayangan 10 sisi. Tiba-tiba, tubuhnya terbagi menjadi empat, dan ada tiga lagi yang sulit dibedakan yang benar dan yang salah. Ada empat Ji Tianxing di lapangan, semuanya setinggi ribuan kaki, bersinar dengan cahaya kemasan, dan memancarkan prestis sesuci. Kemudian, banyak hal mengejutkan banyak dewa terjadi. Pada saat yang sama, empat pedang jipecah. Pedang membuka langit. Sepuluh ribu pedang milik klan. Kubur pedang. Tianlong bangga dengan dunia. Cahaya pedang suci yang menyilaukan, membawa lebih dari seratus jenis hukum Sinto, tanpa ampun menebas sekeliling parah. Dewa tercengang, dan ekspresi keheranan dan ketakutan mereka muncul satu demi satu, mengirimkan semburan seru. Ada apa? Ada empat dewa pedang. Pemisahan. Ini pasti teknik pemisahan. Hati-hati. Jangan panik. Keempat karakter itu mungkin palsu. Kita harus menemukan dewa pedang yang asli. Jangan kaget. Ayo bertarung bersama. Meskipun, lebih dari 20 dewa panik. Tapi mereka tidak membuat kekacauan. Mereka menggunakan keterampilan sihir mereka untuk menahan cahaya pedang. Bang. 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 Ledakan. Cahaya dan bayangan kekuatan supernatural yang menutupi langit bertabrakan dengan cahaya pedang di seluruh langit, menimbulkan suara yang memekarkan telinga dan mengguncang seluruh dunia. Tidak ada keraguan bahwa cahaya pedang di seluruh langit telah hancur berkeping-keping. Bahkan jika Jitiansing memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak dapat mengalahkan 28 dewa yang kuat. Setelah banyak dewa memblokir serangan Jitiansing, mereka membagi mereka menjadi beberapa kelompok dan bergandengan tangan untuk menyerang dia dan tiga Vensen. Memanfaatkan kesempatan ini, Yang Ke, Ceo Xinyu, Laner, dan Yunyao bergegas menyerang dan membunuh mereka dengan gagah berani. Potongan cahaya suci delapan persegi. Langit berwarna biru dan hujan pedang. Lembah kosong bilan. Pedang langit dan bumi yang hebat. Keempat pria itu mencoba yang terbaik untuk membunuh dewa-dewa kuat di sekitar mereka. Banyak dewa harus menghentikan pengepungan Jitiansing dan berkonsentrasi untuk menahan serangan Yang Ke dan lainnya. Tekanan Jitiansing sangat berkurang, dan dia dengan cepat memanipulasi tiga tubuh terpisah untuk menyerang dan membunuh berbagai dewa. Namun, sebelum terjadinya perang, kendali atas situasi keseluruhan Jinsuang, mau tidak mau harus ikut serta dalam pertempuran. Dia tidak bingung dengan tiga badan yang terpisah. Setelah mengamati dengan cermat sejenak, dia menemukan tubuh asli Jitiansing. Tidak mungkin, Jitiansing belum mencapai puncak Raja Dewa, dan sepuluh sisi Juying belum disempurnakan. Masih ada perbedaan besar antara tubuh dan pemisahannya. Bagaimanapun, efektivitasnya hanya setengah dari dirinya. Seperti Jinsuang, dewa yang unggul, memiliki pengalaman yang kaya dalam bertarung dan memiliki mata yang sangat pedas. Tentu saja Anda bisa melihatnya. Dela pedang, mati. Jinsuang bergegas ke medan perang, terlepas dari ketiga tubuhnya, menggunakan pedang es dingin, dan langsung membunuh Jitiansing. Langit sangat dingin. Jinsuang minum dengan marah, memegang pisau di kedua tangannya, dia mematikan sembilan lampu sabre yang inovatif. Sembilan lampu dao, berisi lebih dari 180 prinsip, mengunci rat nafas roh Jitiansing, sehingga dia tidak bisa bersembunyi dimanapun. Sebelum cahaya pisaunya tiba, dinginnya sum-sum tulang, dan gagasan pedang yang tajam dan mendominasi menyelimuti Jitiansing. Dia hanya bisa menyerah menyerang dewa lain dan menahan serangan Jinsuang. Light sabar siang hari. Jitiansing, memegang pedang pemakaman di kedua tangannya, menusukkannya dengan seluruh kekuatannya. Titik terang muncul di depannya. Seperempat detik kemudian, titik cahaya muncul seratus mil jauhnya, tapi pecah total. Cahaya pedang emas suci meledak menjadi lingkaran cahaya emas ratusan mil, seperti matahari yang terik. Bang, boom. Bola cahaya emas suci, menghalangi cahaya sembilan pisau, meledakan bumi yang mengguncang dan meledakan gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi. Namun, light sabar siang hari runtuh di tempat dan meledak menjadi pecahan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Tapi sembilan bila es berwarna biru es hanya mematahkan enam. Ada tiga dao guang, yang tiba-tiba menghantam Jitiansing. Bang, bang, bang. Dalam suara yang teredam, Jitiansing, yang tingginya ribuan kaki, terbang mundur karena cahaya pisau, dan perisai kekuatan ilahi juga terbelah menjadi beberapa retakan. Dia terbang 300 mil jauhnya sebelum dia bisa menghilangkan keterkejutannya dan berhenti di langit. Setelah beberapa kali terengah-engah, dia mampu menenangkan pemberontakan dan memperbaiki perisai ajaib. Adegan ini membuat semangat Jinsuang bersemangat dan penuh tawa puas. Hahaha kekuatanmu memang turun drastis, bahkan kursi ini pun tidak bisa menahannya. Kalau begitu, kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk hidup. Kamu harus mati di sini hari ini. Sebelumnya, Jinsuang hanya mendengarkan laporan dari Dewa Pemotong Bayangan, mengatakan bahwa kekuatan Dewa Pedang telah banyak menurun. Jinsuang hanya berani mempercayai 60% dari total, tetapi juga tetap sedikit waspada dan waspada. Sekarang, dia secara pribadi memverifikasi kekuatan Jitiansing, dan dia lebih yakin bahwa Dewa Bayangan tidak menipunya. Keyakinannya segera melonjak, dan serangannya menjadi lebih sengit. Dia membunuh Jitiansing tanpa syarat. Selain itu, lebih dari 20 Dewa dan Raja juga melihat Jitiansing dipukuli oleh Jinsuang. Penonton merasa lega dan bersorak karena terkejut. Bagaimanapun, mereka telah mendengar tentang pencapaian gemilang Dewa Pedang, dan mereka kagum dan takut pada Dewa Pedang yang tak tertandingi. Tapi sekarang berbeda, Dewa Pedang telah menjadi kesemek yang lembut, bahkan Jinsuang tidak bisa mengalahkannya. Semua orang melihat harapan. Semangat mereka melonjak, dan mereka mengepung Jitiansing, Yangke, dan lainnya dengan ganas. Sua-sua. Bang, Bang, Bang. Tiba-tiba, 28 Raja Dewa mencoba yang terbaik untuk menutupi dunia dengan segala jenis keterampilan sihir. Cahaya ilahi warna-warni yang menyilaukan mengaburkan sinar matahari yang terik, membuat kawasan ini kacau balau. Tiga tubuh Jitiansing yang terpisah segera dihancurkan, mengakibatkan banyak retakan dan celah. Yangke dan Chow Xingyu, Del juga mulai terluka dan berdarah, dan jatuh ke dalam situasi pasif dan berbahaya. Adapun Jitiansing. Jinsuang hanya menatapnya, menyerang dengan ceroboh, menekannya hingga mundur tanpa henti, hanya bisa berputar. Tidak ada jalan, dia hanya memiliki kekuatan empat tingkat alam Raja Ilahi. Jinsuang telah terkenal selama bertahun-tahun, dan kesenjangan kekuatan di antara mereka tidaklah kecil. Berkat penguasaan semua jenis keterampilan unik Jitiansing, dia hampir tidak mampu mendukung dan tetap tak terkalahkan. Namun meski begitu, dia masih dalam situasi berbahaya, kekuatannya terkuras abis, dan dia segera terluka. Ada kesenjangan besar dalam jumlah orang di kedua belah pihak. Sekarang Jitiansing dan yang lainnya jatuh ke bawah melawan arah angin, dan cepat atau lambat akan kalah. 3.518. Tanpa disadari, seperempat jam telah berlalu. Jitiansing dan yang lainnya telah bertarung ribuan gerakan dengan para dewa yang dipimpin oleh Jinsuang. Situasi masyarakat lebih berbahaya dan korban luka lebih menyedihkan. Tiga subtubuh Jitiansing telah dikepung oleh banyak dewa dan dikalahkan di tempat. Pedang bulan dan pedang bulan lebih lemah dibandingkan dengan Raja Es. Namun Yanke, Cao King Yu dan Laner berada dalam kondisi tertekan dan tertekan. Baju besi mereka rusak, tubuh mereka berlumuran darah, jubah dan rambut panjang mereka berserakan, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Laner, khususnya, tidak hanya memiliki lebih dari 40 luka di tubuhnya, tetapi lengan kirinya juga terpotong. Cantus Cao King Yu yang marah hampir pecah, dan mencoba melindungi Laner, tetapi tidak membantu. Sebaliknya, ia membuat cederanya semakin parah. Kekuatan pertahanan rok kuat, tapi tubuhnya terlalu besar, kecepatannya tidak kuat. Ketika dia dikepung oleh tujuh atau delapan dewa, dia hampir menjadi sasaran hidup dan tembok pelindung bagi Cao Xing Yu dan lainnya. Dia menderita lebih dari 100 luka dan serangan. Berkat kulitnya yang tebal dan kemauan yang kuat, dia bisa bertahan hingga sekarang. Tapi ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Paling lama dalam seperempat jam, dia akan dikalahkan sepenuhnya dan dibunuh di tempat. Luka Ji Tian Xing tidak ringan, jubah putihnya diwarnai emas oleh darah Tuhan, dan rambutnya acak-acakan. Meski efektivitas tempurnya sangat kuat, namun kekuatan Jin Frost lebih kuat. Dia tidak hanya harus menghadapi Jin Suang untuk menahan serangan penuh dan membunuh Jin Suang, tetapi juga mengalihkan perhatiannya dari melindungi Yuniao. Situasinya terlalu berbahaya, dia tidak ingin membiarkan Yuniao terluka parah. Semuanya sulit bertahan. Khususnya, Laner dan Cao Xing Yu kemungkinan besar akan terbunuh jika mereka bertarung selama beberapa ratus gerakan. Ji Tian Xing sangat cemas dan siap menggunakan susunan pedang untuk meringankan tekanan orang-orang. Namun jika Anda melakukan itu, tekanan akan ada pada dirinya. Arrai pedang Zutian tentu saja dapat menekan kekuatan banyak dewa dan membuat orang terjebak di sini. Tetapi lebih dari 20 dewa dan raja bergandengan tangan, di bawah kepemimpinan Jin Suang, susunan pedang Zutian dengan mudah dipatahkan. Setelah susunan pedang Zutian dihancurkan secara paksa, Ji Tian Xing akan terluka parah oleh susunan dewa. Oleh karena itu, susunan pedang Zutian adalah pedang bermata dua, yang tidak dapat digunakan dengan mudah tanpa jaminan yang cukup. Pada saat ini, di benak Ji Tian Xing, tiba-tiba terdengar suara wanita yang tajam. Ji Tian Xing tertegun oleh suara yang tiba-tiba itu. Kemudian dia menyadari bahwa itu adalah suara Chiko. Dia sangat terkejut sehingga dia segera mengalihkan pikirannya dan bertanya, Koko, kamu sudah selesai. Apakah Anda membuat terobosan? Baik. Chiko baru saja menjawab. Saat berikutnya, dia membuka pagoda 9 hari 10 juih sendirian dan muncul di depan Ji Tian Xing. Bagi yang lain, hanya dengan menunggu Ji Tian Xing membuka pagoda mereka dapat meninggalkan distorsi ruang waktu. Tapi Geko berbeda, dia bisa masuk dan keluar dari pagoda kapan saja. Bagaimanapun, dia adalah penguasa sebenarnya dari pagoda 9 hari dan 10 juih. Sua. Ji Ke, berpakaian merah, muncul di samping Ji Tian Xing. Saat ini, dia mengalami perubahan halus dibandingkan sebelumnya. Tingginya meningkat sedikit, wajahnya juga semakin cantik, tetapi juga penuh dengan temperamen unik klan iblis. Dengan kata lain, dia terlihat seperti Phoenix yang cantik dan mulia, penuh api dan kebanggaan. Dan ranah kekuatannya, juga berhasil menerobos ke ranah Raja Dewa, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Ji Tian Xing menahan serangan Jin Suang dan menatap Ji Ke. Melihat perubahan Ji Ke, dia menghela nafas kegirangan, dulu, kupikir Yao Yao akan menerobos alam dewa terlebih dahulu. Aku tidak menyangka kamu akan menyusulnya. Ji Ko hanya mengangguk sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Matanya tajam keseberang lapangan, dan segera melihat situasi di lapangan. Melihat mereka semua terluka parah, jantungnya terangkat dan alisnya mengerutkan kening. Saudara Tian Xing, saya akan membantu mereka. Tunggu. Ji Ke memberi perintah suara, lalu terbang ke sisi laner. Cedera laner akhirnya, kekuatannya paling lemah, pada dasarnya tidak bisa bertarung lagi. Ji Ke mengambil pedang tingkat Raja di tangannya, dan berkata, Laner, pergi ke pintu yang tertutup untuk menyembuhkan lukamu. Berikan pada kami di sini. Laner tidak menolak, dan Ji Ke dengan cepat melemparkannya ke dalam ruang waktu pagoda yang terdistorsi. Selanjutnya, Ji Ke mengayunkan pedang ajaib dan melancarkan serangan balik terhadap beberapa dewa di sekitarnya. Seng Yan membakar langit. Nirwana mengamuk. Dewa Phoenix melebarkan sayapnya. Ji Ke, yang baru saja menerobos alam Raja Dewa, melonjak hingga ekstrim. Dia khawatir dia tidak bisa menekan kekuatan pemberontakan, jadi dia melepaskannya dari kepalanya dan mencoba yang terbaik untuk menggunakan keterampilan unik Sen Feng. Tiba-tiba, pedang di tangannya dipenuhi dengan api suci, dan api Nirwana yang tak berujung terciprat keluar. Sua, Sua, para dewa di sekitarnya sangat terluka. Ji Ke tiba-tiba muncul, menggunakan kekuatan supernatural keluarga Feng, yang membuat beberapa dewa lengah. Kempat tubuh Nirwana dibakar oleh api. Dewa-dewa itu menjerit kesakitan, melarikan diri dari lingkaran pertempuran dengan kacau, dan membawa sendan untuk menyembuhkan luka mereka. Meski begitu, Ji Ke hanyalah raja dewa berikutnya di dunia ini. Raja-raja itu, yang terlemah memiliki kekuatan lima alam. Tapi warisan unik Phoenix begitu sombong. Hanya raja dewa tingkat atas yang bisa menahan nyala api suci dan Nirwana. Sedangkan untuk dewa bawah dan menengah, jika tidak ada sihir dan artefak pertahanan khusus, itu hanya untuk menghindari. Yang paling sakit kepala adalah setelah dibakar oleh peradangan Seng Yan dan Nirwana, Sang Pin sendan khusus dapat disembuhkan, dan pemulihannya sangat lambat. Setelah raja-raja itu dipisahkan dari medan perang, bahkan jika mereka mengambil sendan dan menggunakan kekuatan mereka untuk menekan lukanya, itu tidak akan membantu. Dengan cara ini, mereka ditinggalkan dan tidak dapat berperang lagi. Tiga utusan bergegas mengepungnya karena penampilannya yang luar biasa dan sangat mematikan. Ketiga utusan itu semuanya adalah dewa tertinggi dari tujuh alam. Ancaman api suci dan api Nirwana terhadap mereka tidaklah besar. Meskipun Ji Ke berusaha sekuat tenaga, dia gagal melukai mereka. Sebaliknya, dia malah dipukuli dan segera terluka. Dengan cara ini, waktu seratus bunga telah berlalu. Cedera Cao King Yu terlalu berat untuk ditahan. Ji terbunuh sebelum dia terbunuh oleh ruang dan waktu. Akhirnya, saatnya untuk bertahan. Tubuhnya yang tingginya mencapai 30 kaki tidak dapat ditemukan dalam kondisi baik di sekujur tubuhnya. Semuanya penuh luka dan lubang darah yang hampir dijadikan saringan. Tak berdaya, Ji Tian Xing harus memasukkannya ke dalam distorsi ruang dan waktu, membiarkannya tertutup untuk menyembuhkan. Di medan perang, hanya Ji Tian Xing, Ji Ke dan Yu Nyao yang tersisa. Terlebih lagi, ketiga orang tersebut semuanya menderita banyak luka, dan kekuatan mereka turun tajam. Di sisi lain, ada 22 orang di Jin Suang. 3.519. Pada titik perang ini, ada jeda sejenak. Jin Suang dan 21 dewa menutup radius 50 ribu li, membentuk pengepungan besar. Ji Tian Xing, Yu Nyao, dan Ji Ke berkumpul dan bertarung berdampingan. Namun, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Ada kesenjangan besar antara musuh dan musuh. Selain itu, tingkat kekuatan Ji Tian Xing jauh lebih rendah dibandingkan pihak lain. Bagaimanapun, mustahil untuk mengalahkan lebih dari 20 dari mereka. Bahkan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri, dan kemungkinan besar mereka akan mati di sini. Putus asa. Inilah keputus asaan yang sesungguhnya. Sejauh ini, kita hanya bisa melarikan diri. Tian Xing, balas dendam ini hanya bisa dibalas nanti. Apakah kamu punya jalan keluar? Baik Ji Ke maupun Yu Nyao mengerutkan kening, berlumuran darah, dan terlihat sangat sedih. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika perlu, kita dapat melarikan diri dengan bantuan pagoda. Kartu saya masih tersisa. Tetapi saya ingin menunggu. Satu hal, saya harus menunggu jawabannya. Ji Ketertegun sejenak, penuh keraguan dan bertanya, Saudara Tian Xing, ada apa? Dia telah berlatih dalam pengasingan sebelumnya, dan dia tidak tahu banyak tentang situasi eksternal. Tapi Yun Nyao tahu sesuatu tentang hal itu. Dia berkata, Tian Xing, maksudmu klan kuno yang agung? Baiklah. Ji Tian Xing menganggup, dan suara itu menjelaskan, alasan mengapa saya mengungkap identitas saya terlebih dahulu adalah untuk membiarkan klan kuno melihat harapan dan tidak menyerah kepada Kaisar Dewa Shuro. Meskipun saya memiliki tebakan dan kesimpulan tentang apa yang akan dilakukan klan kuno. Saya hanya punya enam atau tujuh poin untuk dipahami. Hanya ketika saya menunggu jawabannya saya dapat memutuskan apakah akan mengandalkan kekuatan klan kuno atau tidak. Yun, Yao dan Ji kesegera mengerti. Saudara Tian Xing, Maksudmu klan kuno akan datang. Bahkan jika mereka datang, mereka tidak dapat membantu kita, bukan? Bagaimanapun, kekuatan kita masih lemah. Mereka tidak bisa melawan Dewa Shuro demi kita. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh arti, ini mungkin tidak mencolok. Yun Yao dan Ji kemengerutkan kening dan tidak begitu mengerti maksudnya. Pada saat ini, Jin Suang dan 21 Dewa juga mengambil kesempatan untuk mengatur nafas mereka. Meskipun mereka semua terluka, mereka kembali bersemangat. Dewa Pedang, terimalah hidupmu. Berhenti berkelahi dan mati. Orang yang membunuh Dewa Pedang adalah yang pertama, dan ada banyak hadiah di bawah Mahkota Kaisar. Jin Suang dan beberapa utusan mengayunkan pedang dan berteriak keras. Di bawah kepemimpinan mereka, banyak Dewa dan tentara melambai dan melancarkan serangan sengit. Sua, sua, sua. Wah, wah, wah. Ribuan cahaya warna-warni turun seperti hujan anak panah, yang segera menenggelamkan Ji Tian Xing dan yang lainnya. Keterampilan ajaib menghancurkan langit dan bumi, menghalangi kekuatan besar langit dan bumi, mengunci Ji Tian Xing dengan kuat. Pada saat kritis, Ji Tian Xing dengan tegas mengorbankan pagoda 9 hari 10 juwe, dan membawa Ji Ke dan Yun Yao masuk. Ini bukan waktunya untuk bertarung lagi. Anda pergi ke pagoda untuk menyembuhkan. Aku akan menahan mereka. Dengan kilatan cahaya, Ji Ke dan Yun Yao menghilang. Hanya Ji Tian Xing yang tersisa di lapangan, memegang pagoda di tangan kirinya dan memegang pedang pemakaman di tangan kanannya. Melihat cahaya ajaib jatuh di langit, dia tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan sihir yang tak terbatas. Sua. Dalam sekejap cahaya putih, Ji Tian Xing menghilang lagi. Kali ini, dia menyatu dengan langit dan bumi 200 ribu li, lebih tersembunyi. Banyak serangan sihir Raja Dewa, tiba-tiba, jatuh ke bumi. Akibatnya, puluhan ribu mil tanah yang sempat menjadi reruntuhan kembali terbalik. Asap dan debu tak berujung menutupi langit. Dalam jarak 50 ribu mil, terjadi kekacauan, dan kami tidak dapat melihat dengan jelas. Jin Suang dan 21 Dewa berhenti menyerang dan menjadi marah dan gila. Semburan kutukan dan geraman meledak satu demi satu di langit. Sialan, dia bersembunyi lagi. Dewa pedang terkutuk, datang lagi. Sihir macam apa ini? Bagaimana bisa digunakan kapan saja? Apakah kamu tidak takut dimakan kembali? Jangan linglung. Blokir ini terlebih dahulu, lalu cari dengan hati-hati. Dia berada di ujung tanduk. Selama kita menemukannya, kita pasti bisa membunuhnya. Jin Suang dan para Dewa serta Raja mulai mencari dengan cermat. Segera, saya mencari kemana-mana. Orang-orang hanya dapat merasakan nafas Jitiansing, tetapi tidak dapat menemukan jejaknya. Hasilnya, mereka memperluas cakupan pencarian mereka dan mulai mencari sejauh 100 ribu mil. Termasuk Jin Suang, 22 Dewa tersebar di 100 ribu mil langit dan bumi. Jelas sekali, jumlah orangnya sangat sedikit, begitu berjauhan satu sama lain sehingga kesadaran ilahi tidak dapat dihubungi. Inilah saatnya. Di utara, empat sosok redup tiba-tiba muncul. Mereka adalah empat Dewa kuat berjubah hitam, semuanya mengenakan topeng tengkorak tingkat raja. Mereka menggunakan metode melarikan diri, mendekat secara diam-diam, menyentuh dua Dewa di belakang. Kedua Dewa itu masih mencari Jitian Sing, tidak menyadari bahaya yang akan datang. Tiba-tiba, keempat Dewa berjubah hitam berada dalam masalah dan menyerang kedua Dewa tersebut masing-masing. Senjata aneh. Berbentuk ular dan cambuk panjang berwarna merah, di langit mekar cahaya dingin yang terang, melepaskan kekuatan magis yang paling ganas. Dalam sekejap mata, kedua Dewa itu terluka parah, dan ada lubang darah di tubuh mereka. Dada, dan mereka terbang kembali sambil berteriak. Perubahan mendadak membangunkan tiga Dewa di dekatnya. Mereka mengira Jitian Sing mengambil kesempatan untuk menyerang dan bergegas membantu. Namun, sebelum mereka tiba, empat Dewa berjubah hitam bersembunyi dan melarikan diri dari medan perang. Hampir di saat yang bersamaan. Di medan perang di Tenggara, ada juga tiga pria kuat berbaju besi dan helm perak yang mendekat dengan tenang. Meskipun, tidak terlihat jelas bahwa mereka adalah pria atau wanita. Namun mata mereka dalam dan kuno, dan mereka jelas orang-orang tua. Suwa. Mereka diam-diam mendekati kedua Dewa itu, dan tiba-tiba menyerang mereka. Mereka terluka parah dan hancur di reruntuhan dengan darah di sekujur tubuh mereka. Begitu tertembak, mereka tidak pernah berhenti dan langsung kabur dari medan perang dan bersembunyi di kejauhan. Beberapa Dewa di dekatnya mendengar teriakan dan teriakan minta tolong, bergegas untuk mendukung, tetapi bahkan bayangan hantu pun tidak melihatnya. Selanjutnya, di barat daya dan selatan medan perang, adegan yang sama dilakukan. Selain itu, dua kelompok pria kuat yang mengenakan kostum aneh juga menutupi warna asli mereka, dan diam-diam menyerang raja di bawah komando Jin Suang. Dengan cara ini, sebelas dari dua puluh satu raja, termasuk tujuh utusan, terluka parah di tempat dan tidak dapat melanjutkan pertempuran. Jin Suang dan sebelas dewa lainnya terpaksa terburu-buru, tetapi penyelamatan selalu lambat. Situasi yang aneh membuat Jin Suang sangat marah dan mengaum dengan marah. Dela pedang, bagaimana kamu bisa begitu jahat dan berbahaya sehingga kamu pernah menjadi yang tertinggi? Pahlawan macam apa yang menyerang dalam kegelapan? Keluar dan bertarunglah denganku. 3.520. Duel tidak mungkin terjadi. Meskipun demikian, kekuatan Jin Suang lebih kuat dari Jitian Sing, dan memiliki pemahaman penuh untuk menang. Tapi dia tidak sebodoh itu dan tidak ingin menunda lebih lama lagi. Selama Jitian Sing berani muncul, dia pasti akan membawa sepuluh dewa untuk menyerangnya sampai mati. Namun, suara Jitian Suang bergema di langit. Puluhan ribu mil di seluruh dunia, tapi diam, Jitian Sing masih bersembunyi. Jitian Suang bahkan lebih marah dan berkata, Dewa pedang, betapa percaya diri dan sombongnya kamu saat itu, bukankah kamu mengalahkan tangan yang tak terkalahkan di alam dewa? Bagaimana aku bisa menjadi kura-kura yang menyusut sekarang? Aku tidak bisa mengalahkan ini bukan siapa-siapa. Bagaimana dengan kepercayaan diri dan kebanggaanmu? Bagaimana dengan wajahmu? Apa gunanya bersembunyi dalam penghinaan seperti itu, bahkan jika kamu bangkit dari kematian? Bagaimana kamu bisa mengalahkan raja yang lebih lemah darimu hanya dengan serangan diam-diam? Jika gelombang guntur menggelinding, bergema di langit. Namun Jitian Sing tidak pernah muncul. Sepuluh raja lainnya semuanya mengerutkan kening, ragu-ragu dan ragu-ragu. Akhirnya, seorang utusan mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Komandan, bukan Dewa Pedang yang baru saja menyerang mereka. Orang-orang diserang di kedua sisi timur dan barat pada saat yang bersamaan, dan beberapa dari mereka memakai topeng. Jin Suang terdiam sesaat, wajahnya menjadi sangat malu, dan dia dengan marah berteriak, diam. Apa kamu tidak tahu itu? Alasan kenapa aku mengatakan ini adalah untuk merangsang Dewa Pedang untuk muncul. Tahukah kamu? Dewa yang dimarahi mengecilkan lehernya dan segera menebus kesalahannya. Dia mundur ke satu sisi dan tidak berani berbicara lagi. Jin Suang tampak murung dan mengerutkan kening, dan berpikir dalam hati, sialan, seseorang diam-diam membantu Dewa Pedang. Siapa itu? Saat ini, kekuatan Dewa Pedang masih sangat lemah, hanya beberapa pengikut. Siapa sih yang berani untuk membantunya diam-diam? Jin Suang mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Sebuah cahaya muncul di benaknya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apakah mereka orang-orang dari klan kuno? Ya, hanya klan kuno yang memiliki begitu banyak Dewa yang kuat. Namun pada tahun-tahun itu, Dewa Pedang bertempur di seluruh gua besar dan surga, dan membentuk kebencian yang mendalam terhadap klan kuno. Bagaimana klan kuno itu bisa menyerah pada mahkota Kaisar Dewa? Bagaimana mereka bisa membantu Dewa Pedang? Yang tidak dapat dipahami oleh Jin Suang dan tidak dapat memastikan jawabannya. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing terintegrasi ke dalam dunia 200 ribu mil, tetapi dia dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di area ini. Selama periode waktu ini, lima kelompok Raja Dewa yang kuat menyelinap ke medan perang dari segala arah. Ada hampir 20 orang, yang menyerang para Dewa secara diam-diam, menyebabkan kerusakan parah pada 11 orang, dan menyebabkan jatuhnya kekuatan Jin Suang. Ji Tian Xing mengamati secara diam-diam dan melihat dengan sangat hati-hati. Meskipun para Raja Bertopeng, ciri fisik dan wajah mereka tersembunyi. Namun Ji Tian Xing membuat penilaian awal tentang identitas lima kelompok Dewa melalui beberapa detail. Pada saat ini, Jin Suang dan sepuluh Dewa berkumpul dan tidak berani bubar lagi. Lima kelompok Raja Bertopeng yang kuat juga bersembunyi di tepi medan perang dan tidak akan lagi bertindak gegabuh. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tian Xing berbisik secara rahasia untuk menanyakan identitas Raja-Raja yang berkuasa itu. Dia pertama kali bertanya tentang orang-orang kuat di utara yang memakai Topeng Tengkorak. Suara perasaan ilahi dengan jelas dimasukkan ke dalam pikiran keempat raja. Terima kasih atas bantuanmu. Jika aku tidak salah, kamu harus menjadi orang kuat dari Klan Feng. Roh keempat Phoenix tersembunyi di dasar kerangka. Mereka mengira mereka cukup tersembunyi sehingga tidak ada yang bisa mengetahuinya. Suara Ji Tian Xing tiba-tiba terdengar di benaknya, yang membuat mereka semua kaku dan dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman yang mendalam. Setelah hening beberapa saat, Raja Dewa yang memimpin berkata dengan suara rendah, sungguh layak menjadi Dewa Pedang. Sungguh mengagumkan bahwa kita masih dapat ditemukan dalam situasi ini. Kalimat pihak lain ini jelas menyetujui identitas kewarganegaraan Feng. Nada suara Ji Tian Xing melunak dan berkata, Kepala Klan Shen Feng, Anda baik-baik saja. Kepala Klan Shen Feng tertegun sejenak, dan berkata dengan nada yang aneh, Dewa Pedang, Kamu sudah lama menduga bahwa kami akan datang untuk membantumu, jadi kamu sengaja menunda waktu dan bersembunyi di kegelapan, kan? Kata Ji. Tian Xing sambil tersenyum, Ya, untungnya, Anda tidak mengecewakan saya, dan saya tidak ingin membantu Anda merevisi rahasia warisan Klan Feng. Seribu tahun. Yang lalu, Ji Tian Xing pergi ke Gua Shen Feng dan menginjak-injak tentang bakat dan orang kuat berkebangsaan Feng. Bahkan Patriark Shen Feng, yang hanya mendukung seratus gerakan di tangannya, kemudian menyesali kekalahannya. Namun, Dewa Pedang dan keluarga Phoenix tidak memiliki kebencian. Alasan mengapa mereka datang ke pintu untuk menantang adalah untuk belajar satu sama lain. Setelah pertempuran, Dewa Pedang menunjukkan cacat pada naskah rahasia warisan kebangsaan Feng, dan membantu kebangsaan Feng untuk merevisi dan meningkatkan keterampilan warisan. Oleh karena itu, Shen Feng Dong Tian dan Jian Shen bukanlah teman, tetapi mereka memiliki sejarah yang panjang. Kepala Klan Shen Feng terdiam beberapa saat, lalu dia mengirimkan suara dan bertanya, Dewa Pedang, apakah Bai Feng masih hidup? Ji Tian Xing menjawab, Tentu saja. Kepala Klan Shen Feng jelas merasa lega dan berkata, Meskipun gagasan Bai Feng agak mengejutkan kami, dia, bagaimanapun juga, adalah seorang elit jenius dari Klan Feng. Ji Tian Xing tertawa dan bertanya, Jadi, Anda ingin mengambil kesempatan membawa Bai Feng kembali untuk membantu saya hari ini? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin memastikan dia masih hidup. Jika kamu bersedia membawanya bersamamu, itu adalah berkahnya. Tentu saja, selama dia tidak menyinggung perasaanmu, aku harap kamu dapat mengambilnya. Merawatnya dengan baik di hadapan orang Feng. Tidak masalah. Ji Tian Xing setuju tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, dia tidak berniat melepaskan Bai Feng. Dia membawanya selama jangka waktu tertentu dan berhasil menerimanya. Jauh lebih nyaman memiliki pengawal dengan tujuh tingkat di kerajaan Tuhan. Terjadi keheningan di kedua sisi. Pemimpin klan Shen Feng ragu-ragu, tapi dia masih mengambil keputusan dan bertanya, Dewa Pedang, kami akan membantumu, tapi kami tidak bisa mengungkapkan identitasmu. Kami harap kamu bisa merahasiakannya. Ketika kamu menemukan kesempatan nanti, kamu bisa melarikan diri ke wilayah Laut Xiaolong sesegera mungkin. Anda akan kembali lagi ketika waktunya tepat. Jelas, ini adalah masalah yang paling mengkhawatirkan dari pemimpin klan Shen Feng. Mereka semua mengira bahwa Dewa Kematian adalah Dewa para Dewa zaman dahulu. Saat ini, gangguan besar adalah menyatakan perang dengan Dewa Kaisar Shuro. Klan besar kuno melihat harapan, dan mereka ingin Dewa Pedang memimpin dan memimpin mereka melawan Kaisar Dewa Shuro. Jika Dewa Pedang kembali, itu akan membuktikan bahwa tebakan mereka benar, dan mereka bersedia menunggu. Jika para Dewa Pedang menunjukkan bahwa mereka tidak akan kembali, atau jika mereka takut, mereka hanya bisa menyerah. Setelah menanyakan pertanyaan ini, pemimpin klan Shen Feng sedang menunggu jawabannya. Dia takut mendengar jawaban seperti, menyerah, dan, menghindari, dan dia juga takut bahwa kesabaran dan dormansi selama seribu tahun akan membawa kekecewaan yang tiada akhir. Untungnya, Ji Tian Xing tidak ragu-ragu sama sekali. Dia menjawab dengan nada nyaring, tentu saja aku akan kembali. Terlebih lagi, hari itu akan segera tiba, dan kamu tidak akan diminta menunggu terlalu lama.